Intro Jadi atas izin Mbak Anissa dan Mbak Anissa Saya coba cerita ya Jadi pertama kali ketemu Mbak Anissa Itu waktu datang kesini Sebenarnya sudah dikaliwayat Jajah lain ya di senter sebelumnya Jadi waktu itu kami pelajari Coba pelajari sama-sama kasusnya Ternyata permasalahannya adalah Kualitas embryo Embryo adalah calon janin yang tidak begitu baik Tetapi memang Mbak Anissa ini secara alami Ataupun inseminasi bersalaman Karena kedua tanggungan tubuhnya Tidak terbuka atau tertumbat Sehingga membutuhkan Proses beta bulu Nah permasalahannya kenapa nih Kok embryo nya bisa dalam kualitas yang jelek Karena kan kalau kita lihat Embryo nya sangat menentukan Tanpa keberhasilan karena Kalau kita menempelkan embryo dengan kualitas yang bulu Kita berharap sih memang Tidak nempel ya Kalau menempel malah jaman-jaman bisa menimbulkan kejadian Seperti karena tidak berkembang atau jaring yang cacat Jadi kita coba pelajari bersama-sama Saya tentunya digantungi oleh tim Ada dokter Andro Dito Kemudian ada tim embryo juga Kita mempelajari kasusnya Jadi dari sana kita pelajari bahwa Sebenarnya persiapannya mungkin kurang Jadi untuk menentukan kualitas embryo itu kan Saya juga menemukan kalau Mbak Nisa punya polip ternyata di rahim Sehingga saya menyarankan untuk melakukan bistroskopi terlebih dahulu Bistroskopi adalah teknologi di mana kita bisa menopong rahimnya Jadi seperti memasukkan kamera teman-teman ini Tapi langsung ke dalam rahim tersebut Dan kita bisa melihat secara jeli di mana lokasi polip tersebut Sehingga kita bisa langsung melakukan pemotongan Jadi si end rate dari saat itu kita lihat Langsung bisa kita terapi di saat ini juga Nah polip ini seringkali tumbuh tanpa disadari Dan memang harus memasukkan pemiksaan Untuk mengetahui dengan pasti Letak beberapa jumlah polipnya Sebelum kita melakukan penengkalan daripada ini Baik, terima kasih ya Betul, perjelasan dari dokter Julioni Selanjutnya mungkin perjelasan dari dokter Andro Niko Dari pelangganan dokter Andro Loni Seperti apa dokter? Selamat sore Menariklah Mas Andro Niko dan mana-mana semua Jadi saya kebetulan waktu itu juga Bertemu dengan Mas Andro Niko Awalnya adalah konsultasi online ya kita ya Jadi Mas Andro Niko datang dengan membawa hasil yang sebelumnya Memang sebelumnya sudah dari wayang program hamil IVR sebelumnya ya Di tahun 2019 Lalu memang juga sudah bawa hasil sperma sebelumnya Jadi kalau saya boleh cerita Waktu itu kualitas spermanya dari beberapa hasil pemeriksaan Angkanya cukup naik turun, cukup tidak konsisten Sehingga kita butuh pemeriksaan lebih lanjut Investigasi lebih lanjut Terutama dari Mas Andro Niko untuk Case bagaimana kualitas sperma yang sebenarnya Nah sambil jalan kita juga memperbaiki kualitinya sambil kita berikan nutrisi Dengan harapan spermanya memang menjadi lebih baik Sehingga waktu kita buahkan dengan si telur Sehingga dapat menjadi embryo yang kualitasnya baik Nah waktu itu juga Waktu program IVR-nya Ya kita memang kita pakai segala modalitas yang ada di sini Dan kita benar-benar evaluasi embryonya Mana grading-nya yang benar-benar Apakah ada kelainan Sehingga waktu di fase mau dilakukan FAT atau embryo transfer Kita benar-benar memiliki kualitas yang oke Yang sehingga minim abnormalitas Sehingga pregnancy rate tetap melakukan Gitu aja Begitu ya Nah baik Terus selanjutnya Ini ada Mbak Angsa dan Mas Dito Mungkin bisa ceritakan sedikit Terlebih dahulu ya Mas Dito dan Mbak Angsa Bagaimana sih awal mula Kira memutuskan untuk memilih Pemilih 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 Soalnya semuanya Awalnya mungkin Kita ini pilihannya agak berat ya Untuk pasangan funda Pasangan yang baru menikah Selama 9 bulan Kita menyadari bahwa Selama ini kita gak pernah funda Kita gak pernah pemilih 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 kebuatan itu cepat atau lama Tapi benar-benar» Namun mengalaman 2016 Itu saat 9 bulan ini Kok belum ada ya saya belum pernah dapat hasil yang baik gitu akhirnya kita mulai memutuskan untuk datang ke dokter atau dibantu karena saat itu mungkin cukup berada itu bahwa yang tak ingin kita datangin bahwa kita belum bisa lebih banyak secara normal atau secara lain dan selesai ada cek ASB juga bawa risau apa namanya? tersumbat kedua itu bawa momennya jadi bener bener yang kayak saluran dari sperma memenuhi setelah itu tersumbat gitu jadi kalau misalnya untuk alami itu sangat sulit sekali jadi kita sempat awalnya aduh sedih juga ya berarti kayak harapan untuk alami berkurang gitu tapi akhirnya dapat dikati solusi sama dokter kalau ini udah bayi tabung gitu itu jalan yang bisa kita mulai gitu ya terus terakhirnya kita coba kemarin itu sempat dua kali bayi tabung bayi tabung di Bandung ya? iya itu tahun 2019 langsung itu setelah menikah langsung gak ada observasi pilihan lain langsung coba bayi tabung tapi setelah yang pertama kalinya belum berhasil terus yang kedua kalinya juga belum berhasil terus itu mungkin cukup mengguncang Anissa lalu saya semuanya wanita saya juga sebagai suami yang menambahkan kita rasakan untuk melengkapin penikian kita supaya lebih bahagia walaupun ya semua orang mengharapkan mempunyai dua hati tapi kita sadari akan meluatin apa itu dari tapi mungkin gak bisa dibohongin juga bahwa perasaan itu tuh sakitnya tuh yang bener ya sampai kita pun ke keluar Anissa sempat sempat gak mau lelima masem-macem pekerjaan gitu ya di TV itu kayak berat gitu karena di lingkungan kita sendiri emang memiliki temen-temen yang sedang di turunan ada yang cepat dikasih ke turunannya ada yang langsung dikasih 2 ada yang langsung dikasih 3 gitu ya bahkan keluarga pun juga ee menanyakan terus ada temen kata besi belum tapi itu cukup cukup berat banyak penjawabnya dan akhirnya cukup sempat membuat kita agak break dan akhirnya baik istirahat dulu ya cukup bingguran aja setahun ya setahun dan akhirnya mulai mulai kebocor untuk mulai kita mulai baik yang selanjutnya kita pun berhasil lalu-lalu macam hal mungkin teslimun itu orang-orang sesuai dengan kasusnya macam-macam ya ada berhasil hal-hal tradisional itu kan ada derbal ada macam-macam caranya ya semua adalah caranya yang Allah berikan kepada setiap orang akhirnya kita berusaha untuk coba lagi jangan lagi dan akhirnya datang kebaikan semuanya dimudah dan di tahun 2022 proses kita yang kermanfaat buat mendapatkan hasil yang baik ya ya Alhamdulillah di tahun 2022 di bulan Maret ya kita baru pertama melihat dua garis gitu aduh terharu banget apa ya selama ini cuma melihat satu garis doang kayak gitu terus kayak awalnya juga pas melihat yang baik terbuka akhir ini udah ngerasa kayak ah ini pasti garis satu garis satu lagi udah mengiranya kayak gitu ini pasti garis satu lagi udah yaudah pasrah aja lah eh pas lihat kok ada garis samar gitu kan pas lihat coba lagi tespek yang keduanya eh garis samar lagi aduh langsung aku habli aku langsung nangis dan cerita gitu ke habli habli lihat ini doang garis samsung sedih kenapa lakukan gitu pagi-pagi itu tuh ya terus abang bener-bener abel doa kita akhirnya terjawab penelitian kita selama hampir 4 tahun terjawab dan baiknya lagi Allah tuh bener-bener ngasih ee selama ini kita udah lama banget nunggu gitu menanti 4 tahun tapi dikasih Alhamdulillah 2 ya 2 anak aku sih yang jadi saksinya jadi saya sengat karena mungkin orang-orang di luas sana orang di luas sana begitu gampang gitu karena apa ya dimudahkan gitu ya mendapatkan keturunan gitu nah kalau ada saya ini bisa disebut global tentu berusahanya karena ketika sudah berusaha untuk alami normal belum berhasil gitu tapi setelahnya keduanya tuh harus mencoba untuk baik dong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih